Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di unit 5, Where is my pencil? Part 1, kita akan membahas Look and Say, Look and Answer. Di halaman 45 sampai dengan 49. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya at onlineclass101.id. Nanti kalau kalian ada PR, tugas yang sulit untuk dijawab, boleh di-foto, di-kirim ke IG, ke DM IG, nanti akan Kak Rina bahas di video pembelajarannya ya. Nah yuk kita mulai, gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas untuk chapter 5 atau unit 5, Where is my pencil? Artinya, di mana pensilku ya. Nah ini ada, siapa ya namanya Kak Rina lupa? Karena Kak Rina udah cukup lama gak bahas nih. Well, anyway kita lanjut ya. Pokoknya dia nih lagi nyariin di mana ya pensil saya, di mana pensil aku. Nah kita ke bagian look and say ya. Lihat dan katakan. In the living room. Di living room itu bisa kita sebut ruang tamu. Atau ruang keluarga. Nah, di sini ada benda-benda yang biasanya ada kita lihat di ruang keluarga. Yang pertama ini ada clock. Clock. Ulangi ya. Repeat after me. Clock. 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 Artinya jam dinding. Kemudian, picture. 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 Ya, picture ini bisa kita sebut foto ya. Biasanya yang menggantung di dinding. Kemudian ada shelf. 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 Lemari. Lalu ada television. 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 Ya, sama artinya ya televisi. Lalu ada cupboard. 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 Ya, cupboard. Nah ini juga lemari. Lamp. 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 Ya, ini lampu. Kemudian ada sofa. 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 Ini sama artinya ya sofa. Ya, ini juga sofa. Ini juga sofa. Ini ada vase. 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 Ini vase ya. Vase bunga. Lalu ada table. 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 Repeat after me. Table. Nah, artinya meja. Kemudian berikutnya in the bedroom. Ya, di kamar. Kamar tidur. Nah, ada wardrobe. 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 Lemari pakaian. Kemudian ada pillow. 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 Pillow itu ini di mana ya Karina buatnya di sini. Pillow itu bantal. Bolster. 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 Bolster ini guling. Bantal guling ya. Blanket. 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 Ini selimut. Oke, berikutnya ada bed. Repeat after me. Ulangi. Ulangi setelah Karina ya. Bed. 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 Tempat tidur. Lalu ada chair. 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 Kursi. Mirror. 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 Kaca. Mirror. Kaca. Berikutnya. Nah, kita tadi di bagian apa ya. Karina lihat dulu ya adik-adik. Tadi kita bahas look and say sama look and answer. Oke, look and say. Tapi ada let's arrange. Coba Karina lihat dulu ya. Oke. Oke, ini tadi Karina salah tulis ya. Bukan look and answer. Tapi let's arrange the words. Nah, tadi kan kita udah belajar benda-benda yang biasanya ada di ruangan-ruangan rumah kita ya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini contoh yang nomor satu. Nomor satu ini adalah... Ya, nomor satu ini kita diminta untuk... Let's arrange the words. Jadi, kita diminta untuk menyusun huruf-huruf ini menjadi sebuah kata. Contoh yang pertama adalah table. Ya, ini B-T-E-L-E-A. Ya, table. Jadi, table. Kemudian yang berikutnya di sini ada R-E-T-U-C-I-P. Hmm, kira-kira ini apa ya? Ada yang tahu nggak ya adik-adik? Udah tahu jawabannya? Kita mulai dari huruf P. Yang menggantung di dinding. Picture. Next. C-K-L-O-C. C-K-L-O-C. Ini dimulai dengan huruf C. Ini bentuknya bundar dan menempel juga di tembok. Atau di dinding. Clock ya. Clock. Clock. Jam dinding. Berikutnya. M-L-A-P. M-L-A-P. Jadi, dimulai dengan huruf L. Lamp. Lampu. Ya. Lamp. Lamp. Berikutnya. F-O-S-A. F-O-S-A. Apa ya? Dimulai dengan huruf S. Sofa. 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 Lalu ada berikutnya. S-V-A-E. S-V-A-E. Dimulai dengan huruf V. Jadi, vase. V-A-E. Vase bunga ya. Nah, kalau ini pasti tahu lah ya. Adik-adik. Television. 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 Berikutnya ada isian lagi ya. Ini ada kamar. Kita lihat. There is a bed in the bedroom. Ya. Ada sebuah tempat tidur di dalam kamar. Nah, sekarang. There are two titik-titik on the bed. Yang ada dua apa nih? Di atas tempat tidur. Satu. Dua. Ingat. Kalau ini adalah bantal guling. Ya, ini adalah bantal. Apa? Pillow. Kalau bantal guling. Bolster. Ya. Lalu. There is titik-titik between two bolsters. Ada sesuatu di antara bantal guling. Apa ini? Doll. Doll itu boneka ya. There titik-titik blanket on the. Nah. There is a blanket on the bed. Ya. On the bed. There is a blanket on the bed. Kemudian berikutnya. Nomor lima ya. There titik-titik a mirror. There is a mirror. Ya. Di mana? On the table. Ada sebuah kaca di atas meja. Oke, pembahasan kita sudah selesai ya sampai halaman 49. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di follow, di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di follow IG-nya at onlineclass101.id. Nanti kalau kalian ada PR, tugas yang sulit dijawab, atau mau tanya-tanya hal lain juga boleh. Di DM IG, nanti akan Karina buatkan video pembahasan untuk soal yang sulit dijawab ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.